Shalom, Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pemirsa semua yang sedang menonton video ini. Anda sedang menonton live dari Kota Internasional Hong Kong. Bersama pembawa acara Rohani Kristen di Facebook. Saya punya 4 Facebook dan ini Facebook baru dan ada 2 Facebook sudah 5.000 pertemanan dan yang 2 termasuk yang ini masih sedikit. Dan saya mau sampaikan kepada Anda, Anda sedang menonton live dari Kota Internasional Hong Kong. Shalom untuk Ibu Ripka Whitney yang sedang menonton video ini. Terima kasih oleh anugerah Tuhan saya punya 4 channel Youtube aktif dan salah satu Youtube channel saya sudah memasuki program Rohani Kristen. Salah satu channel paling banyak penontonnya oleh anugerah Tuhan. Pemirsa, jangan pernah Anda berkata mahal untuk Tuhan. Wow, saya suka nonton video-video Rohani di Youtube. Tapi internet mahal. Wow, saya sebenarnya suka pergi ke gereja. Tapi transportasinya mahal. Saya suka baca firman Tuhan, tidak punya Alkitab. Tapi Alkitab mahal. Pemirsa, segala sesuatu yang membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan, semakin akan diberkati oleh Tuhan. Jangan berkata mahal. Jangan berkata mahal kalau Anda ingin diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah berkata mahal. Mau ke gereja, transportasinya mahal. Mau nonton video-video Rohani di Youtube, di internet. Internet, internetnya mahal. Padahal itu untuk membangun iman Anda. Dari penonton-penonton saya, pemirsa. Banyak sekali yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau video-video saya, saya buat begitu banyak. Tidak membawa arti, makna, manfaat. Tidak ada yang mau nonton. Tidak ada yang mau berlangganan. Tetapi karena anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan visi kepada saya. Saya diutus untuk tidak boleh tertarik melayani orang-orang kaya. Orang-orang milioner. Orang-orang bilioner. Tapi Tuhan memberikan visi dan mandat kepada saya. Justru untuk melayani orang-orang miskin. Supaya orang-orang miskin dibuat kaya oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya, diperbuatnya bagiku. Pemirsa saya mengalami keterpurukan ekonomi tahun 2000-an ya. Tahun 1999 saya bisa punya rumah sendiri. Mas Ibu Jangan di daerah Depok, Bojonggede, Jakarta. Saya sekarang di Hongkong menetap dan sudah permanen penduduk Hongkong. Pada waktu itu saya mengalami terpuruk. Tidak kena PHK dan miskin. Dan saya berada di bawah garis kemiskinan. Mungkin lebih miskin dari pengemis. Tapi saya ditolong Tuhan. Dan saya mengalami yang dinamakan pemindahan harta kekayaan. Ketangan orang-orang benar. Yaitu ketangan saya dan ketangan Anda. Itu visi yang Tuhan kasih. Saya punya pengalaman dan pengalaman ini berdasarkan firman Tuhan. Dan semua yang Tuhan mau saya bagikan kepada para penonton-penonton saya. Termasuk hal berjodoh pemirsa. Tuhan mau sharekan. Tuhan mau saya untuk bagikan. Sehingga kalau Anda nonton video-video saya. Anda yang susah berjodoh melalui video-video saya. Roh kudus Tuhan Yesus Kristus akan mempertemukan Anda. Bukan saya hebat. Enggak. Saya sama dengan Anda manusia biasa. Tapi kalau kita mau menyucikan diri kita sendiri. Mau menyucikan diri. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan menjadi bencana. Untuk kemuliaannya. Haleluya. Pemirsa, ibu-ibu dan bapak-bapak. Tonton video-video saya. Terutama bagi Anda yang sedang terpuruk ekonomi. Mungkin Anda orang kaya. Saya mau sampaikan. Saya tidak tertarik dengan kekayaan Anda. Puji Tuhan kalau Anda kaya. Saya ikut suka. Saya ikut senang. Bukan saya ikut suka. Saya ikut bersyukur. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Anda kaya. Saya tidak tertarik. Karena Tuhan yang suruh supaya saya tidak tertarik. Saya lebih tertarik kepada orang-orang yang sedang depresi. Sehingga Tuhan akan lepaskan dari depresi itu. Tuhan akan bebaskan dari depresi. Dan Tuhan akan memulihkan ekonomi yang terpuruk. Tuhan akan mengangkat penonton-penonton saya dari lumpur kemiskinan. Pemirsa, di dalam pengkotbah 2 ayat 26. Kepada orang yang dikenan kepadanya. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan kebahagiaan. Tuhan memberikan kesehatan. Dan kepada orang-orang berdosa. Tuhan menugaskan untuk mengumpulkan. Harta kekayaan yang terus kemudian diberikan. Setiap orang yang berkenan kepadanya. Mohon maaf. Yaitu saya dan Anda yang berkenan kepadanya. Harta kekayaan itu dari orang-orang berdosa. Akan ditugaskan oleh Tuhan. Orang-orang berdosa itu untuk ngumpulin. Terus diberikan kepada saya dan kepada Anda. Itu yang akan terjadi dan sudah terjadi dan akan terus menerus. Penonton-penonton saya nantinya sudah mulai terjadi, Pemirsa. Orang bukan Kristen. Belum percaya Yesus Kristus. Minta didoakan oleh saya. Pak, dia kerja di Malaysia. Saya akan pulang ke Indonesia, Pak. Dan saya akan buka warung bakso. Saya doakan, Pemirsa. Dan terjadi, Pak. Belum satu tahun punya cabang di mana-mana. Bukan saya yang hebat. Saya manusia biasa sama seperti Anda sekali lagi. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus itu dasyat. Anda susah berjodoh. Anda sedang terperuk ekonomi. Anda berada di bawah, di ambang pintu perceraian. Tonton video-video saya. Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan keadaan Anda. Akan mendamaikan keluarga Anda. Memulihkan ekonomi Anda. Tonton. Jangan Anda sepanjang malam Facebookan. Nonton video-video yang lain. Chattingan. Tidak berguna, Pemirsa. Jangan lakukan itu. Mendekat kepada Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan, Yesus Kristus yang kedua kali. Waktu, hari-hari, jam-jam itu bukan semakin kita untuk bersantai-santai. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan, Pemirsa. Tonton video-video saya. Anda akan dapat tuntunan. Anda akan dapat tuntunan Tuhan. Haleluya. Terutama Anda menonton video-video saya yang saya upload sejak bulan Desember 2016. Tuntunya sangat jelas, Pemirsa. Terima kasih untuk Ibu Ripka Whitney. Ibu Agoy. Bapak Agoy Maja sedang menonton. God bless you. God bless you. Terima kasih Anda ikutin kata-kata doa ini. Anda tinggal mengulangi. Bapak di sorga, terima kasih. Aku bisa menonton video ini yang ditayangkan dari Kota Internasional Hong Kong live secara langsung. Bapak terima kasih. Aku tahu Tuhan Yesus aku orang berdosa dan aku menonton video ini. Tuhan aku mau lebih dekat denganmu. Tuhan Yesus ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan Yesus. Aku tahu aku orang berdosa, aku banyak berbohong, aku menipu, aku berjinah, aku narkoba, aku chattingan, seks di luar nikah, bahkan aku aborsi. Tuhan Yesus Kristus ampunilah semua dosa-dosaku. Aku seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pelayan gereja di rumah Tuhan, di rumahmu Tuhan. Tapi aku bukan orang yang takut akan engkau karena aku menikmati dosa. Tuhan ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan. Tuhan Yesus sekali lagi basuh aku dengan darahmu. Saat ini Tuhan Yesus Kristus aku membuka hatiku. Aku mau menerima engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku Tuhan Yesus. Masuklah dalam diriku dan jadilah Tuhanku dan Juru Selamatku. Bapak penuhi aku dengan rohul kudusmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak aku berdoa mohon padamu. Bapak tuliskanlah namaku di dalam kitab kehidupanmu. Sehingga pada waktu aku meninggalkan kemah tubuh ini, aku akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga dalam hidup kekekalan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Pemirsa kalau ini tadi, tuntunan doa ini terlalu cepat. Anda tidak bisa mengikuti satu kali. Anda bisa ulangin video ini dan ulangin kata-kata doa tadi. Bapak di surga, saya akan berdoa bagi Anda. Berkati setiap para penonton yang menonton video-video hambamu ini kau menyuruh memberikan mandat kepada aku untuk mengangkat setiap orang yang dalam zona kemiskinan untuk diangkat dan dimasukkan dalam zona kemakmuran. Aku berdoa dalam nama Yesus saat ini aku perintahkan kau keluar dari zona kemiskinan dan terangkat masuk dalam zona kemakmuran. Dalam nama Yesus terima, terima doa ini, terima Bapak kirangku menjawab dan merealisasikannya dalam nama Yesus Kristus. Bapak di surga, yang sakit Tuhan aku berdoa kau sembuhkan, sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang sedang depresi aku perkatakan dalam rok depresi keluar dari para penonton semua dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa sekali lagi, apa saja yang dijama oleh tangan para penonton semua dibuat sukses, dibuat berhasil karena kemurahan dan kebaikanmu. Dalam nama Yesus, terima kasih. Anda tumpangkan tangan dan aminkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur ya Bapak, haleluya. Yang susah berjodoh, Tuhan yang belum ketemu jodoh, pertemukan jodoh yang daripadamu. Dalam nama Yesus Kristus, ketemu Tuhan aku berdoa, Tuhan ketemu dengan jodoh mereka masing-masing yang daripadamu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Tuhan terima kasih. Lepaskan para penonton daripada suka nonton video-video porno. Lepaskan dan mulai menonton video-video hambamu, Tuhan. Hambamu beristiawan ini, Tuhan. Yang kau berikan mandat untuk melepaskan setiap para penonton dari keterikatan dosa. Anda ikutin sekarang, ulangin kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, berikan aku anugerahmu. Untuk pergi dari kubangan dosa. Pergi dan tidak kembali lagi. Berbuat dosa lagi yang serupa, yang terus-menerus. Peri aku anugerahmu, Tuhan Yesus Kristus. Untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Pemirsa, sekali lagi saya mau tegaskan. Anda sedang menonton pembawa acara Rohani Kristen di Facebook dan di Youtube. Dan saya berlatar beragang dari dunia perbankan. Saya bekerja di bank selama masuk kurang lebih tujuh tahun. Dan di dunia hotel industri saya delapan tahunan. Dan sekarang saya kuliah kembali untuk merespon banggilan Tuhan di Institute Leadership Hong Kong. Terima kasih. Salam dan salam. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jangan lupa. Tonton video-video saya di Youtube channel bernama Budi Hong Kong. Salah satu channel program Rohani Kristen. Memasuki kategori salah satu channel paling banyak penontonnya. Channel bernama Budi Hong Kong. Shalom. Terima kasih.